Coba nanti dijawab ya, biar Ustada tahu semangat kalian semuanya ya. Bajunya sudah merah putih, sudah pakai aksesori semuanya, jadi kalian wajib menjawab semangatnya dari Ustada Nita dan Ustada Aski ya. Kalau Ustada bilang SD Muhammadiyah Manjar, beriman, kreatif, berprestasi, yuk. Kita mulai ya Ustada Nita, kita coba. Ustada mulai ya, sekali lagi ya. SD Muhammadiyah Manjar, beriman, kreatif, berprestasi, yuk. Oke, semangat sekali ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, mari kita baca bersama jadi pelajar dan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Putra Aska Arya Satya dari kelas 3 Venus dan doa sebelum belajar dipimpin oleh Ananda Bagas Viratama Tegu Satrio dari kelas 4 Anturium. Kepada yang tertukas, silakan. Untuk Ananda Aska dan Ananda Bagas bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Bagas, silakan di-unmute. Ananda bisa di-unmute dari rumah ya, diikuti dari rumah ya, janji pelajar dan doanya. Oke, are you ready Aska dan Bagas? Ready. Ready? Ready. Oke, silakan Aska dulu ya, janji pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim Asyadu'ala ilaha illallah Wa asyadu'ana muhammadar rasulullah Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulullah Kami pelajar muhammadiyah berjanji Kami pelajar muhammadiyah berjanji Satu Berjuang menegakkan ajaran islam Berjuang menegakkan ajaran islam Dua Dua Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru Tiga Tiga Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu Tiga Empat Bekerja keras Berkerja keras, mandiri, dan berprestasi Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi Lima Lima Rela berkorban dan menolong sesama Rela berkorban dan menolong sesama Enam Enam Siap menjadi kader muhammadiyah dan bangsa Siap menjadi kader muhammadiyah dan bangsa Get ready friend, before we study, let's pray A'udhuqillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki 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 Iyaka Na'mudfwa Iyaka Nasta'in Ihmis Syiratul Musta'im Syiratul Adi Am-am Al-Lay Amin Asyadu Allah Ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadar rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan Selain Allah dan saya bersaksi Bahwa nabi Muhammad itu khususan Allah Wadidu bila dirubah Wadidu islami dinah Wadidu Muhammad dan Nabi Muhammad Aku rela Allah Dan aku rela islam agamaku Dan aku rela Wadidu Muhammad dan Nabi Muhammad Wadidu Muhammad dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad Ya Allah Dan berilah aku kefahaman Allahumma anfa'na bima'alamtana Wa'alimna mayam fa'una Wa'arizuka'na ilmayam fa'una Allahumma bika'asra'na Wa'bika'asra'na Wa'bika'asra'na Wa'bika'nah'na Wa'bika'namu tuwa'ilah Dan musuh Selamat pagi Oke disapa dulu Aska dan Bagas Creating paginya Selamat pagi Selamat pagi Bagaimana kabarmu hari ini? Subahnautlo Alhamdulillah Wawakbar luar biasa Sudah menjang Sudah menjang Sudah menjang Api Amin Good morning Good morning How are you today? I am fine Thank you And you? Thank you Soba halwaid Soba halwaid Alhamdulillah. Hai, genki. Hai, genki. Baik, terima kasih Ananda Bagas dan Aska sudah memimpin janji pelajar dan doa. Sebelumnya kita akan ngaji morning bersama dulu ya anak-anak bersama dengan Ustada Khoyer. Kepada Ustada Khoyer, disilahkan. Baik, Ustada Nita dan Ustada Asking. Ya, Ustada Khoyer. Ya, Ustada Khoyer. Alhamdulillah, terima kasih Us. Sebelumnya ini waktunya sampai jam berapa enggak, Us? Sampai jam 7, jam 8 lebih 15, Ustada Khoyer. Baik, Ustada. Terima kasih. Baik kan Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan kita semua pagi ini selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan dilancarkan urusan kita semuanya. Amin. Hari ini, Ustada akan membacakan, oh maaf, kita semua akan muroja bersama-sama ya. Mulai dari hafalan kelas 1 dulu. Kelas 1 dari surat anna sampai atakah dulu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ikut semuanya. Ya, nak ya. Ya, kita awali dengan membaca ta'ud dan basmala. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Falaq Bismillahirrahmanirrahim Amin. Sayy Omaha A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Sir Umchini Minash Shaitanir Rajeem Surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Surat Al-Ikhlas Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Selamat menonton Al-Qari'ah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton ke Madinah itu sesungguhnya adalah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan sebab saat di Mekah umat Islam mengalami berbagai tantangan anak-anak juga penindasan dan ancaman nah oleh karena itu Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu melakukan hijrah ke kota Yasrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah di kota ini kaum Muhajirin mendapat sambutan hangat dari kaum Ansor yang artinya para penolong di kota Madinah itulah Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam dan pengikutnya mendapatkan kemerdekaan sehingga mereka bisa menjalani kehidupan normal mendakwakan agama Islam dan menyusun strategi perjuangan selanjutnya spirit itu pula yang mendorong proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia setelah dijajar ratusan tahun oleh bangsa asing pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya kemerdekaan itu bukan apa ya hadiah anak-anak dari para penjajah wah Indonesia dapat hadiah nih dari para penjajah dimerdekakan gitu ya enggak tapi melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia termasuk hasil jerih payah dan pengorbanan umat Islam yang didalamnya juga meliputi warga Muhammadiyah tokoh-tokoh Islam itu ini anak-anak tokoh-tokoh Islam menjadi pejuang di garda depan dalam memperebutkan kemerdekaan misalnya ada siapa ada siapa misalnya Jutnya Din kemudian ada Imam Bonjol ya ada Pangeran Diponegoro mungkin yang pernah kalian baca sejarahnya ya kemudian ada lagi Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari ada Haji Abu Salim Soekarno Muhammad Hatta juga Muhammad Nasir ya Nah dari kalangan Muhammad dia ada juga anak-anak ada Kibagus Hadi Kusumo Kasman Singo di Mejo atau siapa lagi Kiyai Haji Abdul Kahar Muzakir yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Nah kalau dirunut ke belakang perjuangan kemerdekaan itu sudah dimulai ketika Kiyai Haji Ahmad Dhalan tuh mendirikan Muhammadiyah tahun berapa yuk ada yang masih ingat tahun seribu berhasilannya hanya Allah yang menentukan karena itu semua harus dikembalikan kepada Allah ini mengingatkan kita pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam soal niat ya bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya nah anak-anak pelajar hebat SDMM dengan niat mulia karena Allah itu pula kita menyelenggarakan berbagai lomba untuk memperingati perayaan tahun baru Islam 1443 Hijriya dan apa hut ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia ya mengapa usada perlu menyampaikan soal niat ini pertama dengan niat karena Allah tak akan mendapatkan motivasi yang tinggi anak-anak motivasi itu membuat kita berusaha keras untuk memenangi lomba sebab Allah mendorong kita agar selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini kemudian yang kedua apa jika kita belum berhasil menjadi sang juara atau the winner ya setelah berusaha keras nih supaya bisa kita memberikan yang terbaik nah tapi kok belum jadi sang juara ya atau belum eh apa belum menang maka kita enggak akan jatuh ke dalam mental pecundang atau terperosok dalam lubung kemurungan lubung kemurungan anak-anak ya lubang kemurungan nah hal itu karena kita selalu diajarkan diajarkan apa kita diajarkan untuk berikhtiar semaksimal mungkin dalam proses soal hasil itu urusan Allah maka apapun yang anak-anak hasilkan dalam lomba ini sesungguhnya itulah yang terbaik karena itu berapa bagian dari takdir takdir Allah bisa saja yang terbaik menurut kita belum tentu baik di sisi Allah atau sebaliknya belum tentu yang terlihat buruk bagi kita mata Allah belum tentu ya itu pelajaran yang bisa kita punggu dari firman Allah subhanahu al-baporo ayat 216 yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui nah dengan demikian apapun hasil lomba yang telah anak-anak capai itulah yang terbaik dalam cara pandang seperti ini Ustazah ingin menyampaikan semua yang telah mengikuti lomba sejatinya adalah juara Ustazah sebut juara karena kalian telah mengikuti proses untuk memberikan yang terbaik ibaratnya seperti atlet angkat besi kemarin Nurul Akmal ya namanya sudah sudah kenal ada yang kenal Nurul Akmal belum sudah kenalan belum Ustazah kenalnya Nurul Mahmudiyah Iya Ustazah dia ya Halo saya dia bagaimana kabar di Jepang sudah dia nah meski Nurul Akmal itu ya atlet angkat besi itu meski dia belum berhasil meraih medali pada kelas plus 87 kg di Olimpiade Tokyo 2020 tapi sesungguhnya atlet Indonesia asal Aceh tersebut adalah sang juara alias the winner nah perjuangannya yang pantang menyerah hingga berhasil menorehkan catatan di posisi kelima pada grup A hasilnya apa itu Senet 115 kilo ya dan Queen NJ 256 kg itu adalah prestasi tersendiri dan itu merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia maka bisa dikatakan jika hal itu juga setara dengan kebanggaan yang telah ditorehkan oleh pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Grecia Poli peraih medali emas capanggulu tankis Alhamdulillah juga setara dengan atlet lainnya peraih satu perak dan tiga perunggung nah semua atlet Indonesia beserta Olimpiade yang digelar pada tanggal kemarin ya 23 Juli hingga 8 Agustus beri para juara anak-anak karena mereka telah melakukan proses latihan yang sangat keras dan kompetisi yang kertas pun hasilnya ya karena itu medali itu hanyalah bonus dari perjuangan itu semua dari proses semuanya itu medali itu cuman bonus aja nah di bagian pula pelajar hebat SDMM yang telah mengikuti aneka lomba kemarin ya kalian baik yang mendapatkan piala maupun nanti yang mungkin belum memperolehnya semua adalah para juara karena itu usada sampaikan selamat dan terima kasih karena telah berpartisi pasti dan berprestasi semoga hal itu bisa menjadi bekal kalian dalam menyaksong lomba eksternal yang lebih ketat persaingannya atau bahkan untuk menghadapi kompetisi sesungguhnya dalam kehidupan nyata telak ya semoga semangat perubahan hijrah dan spirit perjuangan kemerdekaan mampu lebih mendorong prestasi anak-anak dalam mengibarkan bendera Islam Indonesia dan Muhammadiyah di berbagai ajang baik lokal regional nasional maupun internasional akhirnya non wal kolami wa mayatun wabilahi taufiq wal hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim terima kasih kami sampaikan kepada Ustara Vita atas sambutannya dan cerita di zaman perjuangan dulu ya Ustara Aski ya nah ini inspirasi sekali ya betul Ustara Aski nah Surah Aski kalau terlihat dari layar ini Surah Aski anak-anak sudah tidak sabar ya Ustia menunggu pengumuman pemenangnya nanti tapi tahan dulu ya anak-anak ya karena setelah ini kita akan bermain bersama dengan tim Hilo nah kira-kira apa ya Ustara Aski ya kira-kira ya pasti penasaran nih ya betul sekali Ust selain mereka nanti bisa belajar mereka juga nanti akan bermain bersama tim Hilo Ustara Danita kira-kira tentang apa ya Ust nah kalau temanya kali ini seus pasti familiar ya Ustima tanya anak-anak nah di buku tematik juga ada Ust temanya sepertinya ada hewan dan tumbuhan wah ini pasti nih sudah tidak asing lagi iya betul sekali nah anak-anak biar tidak lama-lama ya langsung saja kita panggil Kak Muhammad Fadil Nugraha Sarjana Teknik kepadanya disilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu-ibu semua selamat pagi semua selamat pagi Kak Fadil ya baik apakah bisa langsung dimulai aja Bu iya silahkan Kak Fadil bisa langsung dimulai oke terima kasih saya izin share screen dulu ya iya Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji ya Allah wa sallam karena ini semuanya kita udah diberi kesehatan nih sampai pagi ini dan bahkan sudah diberi kesempatan untuk belajar bersama sama Kakak Hilo School dengan materi hewan dan tumbuhan selamat pagi dulu nama Kakak Fadil Nugraha dan Kakak udah di Hilo sudah kurang lebih 1 tahun dan dulu Kakak berkuliah di UI nah ade-ade ini punya cita-cita yang baik ayo nanti sama-sama kita belajar yang bener biar kuliahnya pada bagus-bagus bisa di UI di Surabaya ada ITS ada Unair ada di Malang ada Unis Brawijaya seperti itu oke kita mulai ya nah sebelumnya kita berdiri semua dulu yuk buat senam bersama-sama Kakak izin share screen buat suaranya yuk kita mulai ya satu dua tiga yuk senam bareng-bareng yuk sekarang kita senang Hilo sekarang sekarang waktunya saat kita asal ke dunia mulai beraksi punya prestasi wujudkan mimpi bersama Hilo 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 kaya rindisi Hilo rasanya enak sekali Hilo ku tumbuh tinggi Hilo Hilo setiap hari Hilo kaya nutrisi iya semuanya segera semuanya harus bergerak Hilo ku tumbuh tinggi Hilo aku tiap hari Hilo ku tiap hari aku tunggu tinggi semuanya semuanya selesai semuanya 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 pagi-pagi kita harus sehat dan semangat buat memadangkan aksi takut kita bersama-sama oke kita lanjut ya mau tanya dong nih bisa ditulis di kolom komentar atau dibuka mic-nya dulu kalian tahu gak apa aja sih hewan dan tumbuhan di sekitar kita ada yang tahu gak kan banyak tuh ya yang di rumahnya ada yang melihara kucing ada yang punya berbagai tumbuhan-tumbuhan buat menghiasi rumah ada yang tau gak apa aja sih hewan dan tumbuhan di sekitar kita kita turis di kolom chat oke saya baca dulu kamboja, kucing, jamu air kecewa, aduh kecewa iya betul, dia hewan, cuma bukan di pelihara ada burung, belalang oh banyak-banyak, bagus nah jadi secara definisi hewan itu adalah makhluk hidup, ciptaan Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala yang juga berada di sekitar kita dan kita juga sebagai manusia diamanahkan untuk menjaga hewan maupun tumbuhan di sekitar kita boleh menyakiti mereka tikus, kupu-kupu, ular betul oh daun, daun bukan tumbuhan daun bagian dari tumbuhan jerapannya baik, udah oke nih jawabannya nih bagus-bagus nah yuk kita cari tahu lebih lanjut nah dari hewan dan tumbuhan itu banyak yang menghasilkan energi bagi tubuh kita nah dua gambar ini adalah sesuatu yang bisa kita makan dan dihasilkan dari hewan dan tumbuhan ada yang tau gak ini apa aja yang saya kita makan nasi sama susu baik nah bagaimana sih cara pembuatan nasi yang awal dari brash sebelumnya jadi dari padi kita tahu nih proses pembuatannya yuk disimak tahukah kamu banyakkah orang yang makan nasi padipadian padipadian makanan manis yang terbuat dari nasi dan susu sangatlah pop nyol nasi dimasak bersama dengan sayur kerang dan hasil budidaya lainnya untuk membuat makanan populer yang disebut dengan paila nah itu dia adik-adik tentang siapa saja yang makan nasi sampai jumpa di video selanjutnya ya baik itu adalah tentang siapa saja yang makan nasi adik-adik semua nah jadi kalau adik-adik lihat nggak cuma orang Indonesia doang nih yang makan nasi juga banyak ada orang Spanyol yang mengolah menjadi nasi bersama sayuran bersama akhirang maupun udang ada juga orang Arab yang membuat nasi kebuli seperti itu dan nggak cuma kita doang yang makan nasi nah nasi ini adalah salah satu makanan pokok yang bisa dimakan oleh manusia di seluruh belahan bumi jadi kenapa demikian karena dari sporsi nasi itu banyak energi dan lampak baik yang kita dapatkan setelah kita makan nasi tersebut tapi jangan lupa tidak boleh berlebihan oke nah ini adalah padi padi itu ada pengolahan biar dia menjadi beras itu berasnya kita kita masak biar menjadi nasi nah padi itu apa sih pertama dia sumber daya hayati jadi sumber energi yang berasal dari tumbuhan yang kedua dia tumbuhnya di sawah jadi kalau adik-adik main ke sawah di Surabaya sawah yang dekat itu ada di mundung Kerto nah itu bisa lihat padipadian di sana oke selanjutnya tanaman sorry nasi yang kita makan padi tersebut teman-teman semua yang keempat kaya dengan karbohidrat karena memiliki sporsi nasi itu sekitar 200-300 kalori yang berisi dengan dengan karbohidrat baik di dalamnya yang kelima tumbuhan monokotil nanti adik-adik belajar tentang tumbuhan monokotil dan kotil ada perbedaannya dari ciri-cirinya dari jenisnya dan dari bentuk bijinya dan terakhir akhirnya sabun oke nah sekarang kita cari tahu yuk bagaimana pembuatan susu itu sendiri dan kegunaannya yuk disimak aku jadi ingin tahu dari mana sih asal susu itu kamu pengen tahu sapi makan rumput makanan itu diolah dan dicerna di pabrik pencernaan lalu menghasilkan satu sampah makanan yang dibuang sebagai kotoran yang juga bermanfaat sebagai pupuk untuk tanaman dua nutrisi dan protein yang dibawa oleh darah diserap oleh tubuh menjadi tenaga dan yang ketiga menghasilkan susu yang bermanfaat bagi manusia susu merupakan minuman yang sehat bagi tubuh kita dapat membantu pemulihan tubuh saat proses fungsi metabolisme tubuh kandungan protein pada susu terbukti mampu membentuk sel atau jaringan baru sehingga proses pemulihan badan berjalan secara optimal susu juga kaya akan kalsium yang sangat baik untuk pertumbuhan gigi mengkonsumsi susu setiap hari juga sangat baik agar tubuh menjadi kuat dan sehat serta bertumbuh tinggi nah tadi adalah video dari bagaimana susu itu diciptakan dia dari sapi maaf ini kan ada yang coret-coret barangkali bisa di non-aktifkan dulu oh iya sebentar ya anak-anak mohon untuk tidak coret-coret ya anak ya namanya terlihat di layar siapa aja yang coret-coret ini sebentar sudah ya janganlah sudah ya kak oke oke terima kasih silahkan dilanjut sama makasih ibu ya baik ya jangan ada coret-coret nih kasihan yang mau belajar serius yang mau main bener-bener ntar malah kalau ada-ada coret-coret gak kelihatan nanti ada yang coret-coret lagi nih saya sudah disable buat lanjut ya sudah aman sudah saya disable baik nah tadi itu adalah kita cari tahu lebih lanjut tentang susu itu nah susu asal dari sapi sapi itu apa saja sih yang bisa kita cari tahu tentang sapi itu yang pertama dia sumber daya atau sumber energi hewani dimana susunya bermanfaat bagi kita dan segala bagian tubuhnya juga bermanfaat bermanfaat bagi kita contohnya dagingnya bisa kita masak jadi makanan yang negera lalu kulitnya juga bermanfaat bisa menjadi benduk kalau zaman dulu mesjid-mesjid yang masih menggunakan teknologi benduk untuk mengumumkan azannya habis itu dan banyak bagian-bagian lainnya seperti kalau yang kita cari tahu juga itu setiap daging sapi di setiap bagian itu memiliki ciri khas nah itu yang dipajari oleh bacer atau internasional oke lanjut sapi hidup di peternakan atau kandang nah kalau adek-adek jalan-jalan yang cukup banyak peternakan sapi itu di daerah Kupang kalau adek-adek tahu sapi emak buda nah itu kalau adek-adek lihat di sana ya sapi banyak mungkin kalau adek-adek sering lihat sapi yang cukup sering itu ketika idul adha menjelang idul adha yang ketiga hewan mamalia yang keempat kaya akan protein nah iya ini kaya akan protein selain tusunya kaya akan protein sapi juga memiliki daging yang kaya akan protein dan bergizi untuk makanan kita sehari-hari yang kelima hewan berakhir empat dan terakhir memiliki kemampuan mamah biar nah ciri-ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh nah karena dia bertumbuh jadi dia tidak selamanya dengan posisi seperti itu jadi misalnya kalau adek-adek lihat adek-adek punya saudara atau adik kandung yang waktu lahir masih baik dua tahun kemudian dia bisa merangkak tiga tahun kemudian bisa jalan dan makin lancar nah itu adalah ciri-ciri bertumbuh adek-adek semua nah yuk kita lanjut nah ini kita main games dulu kali ya jadi kakak suka 5 menit untuk adek-adek gambar hewan atau tumbuhan di sekitar kita jadi gambarnya gak usah gak usah bagus-bagus banget yang penting itu jelas hewan apa tumbuhan apa jadi gak usah pakai warna juga gak masalah karena waktunya tidak lama ya waktunya cukup 5 menit saja nanti digambar setelah itu ditunjukkan di kamera jadi kakak tunggu 5 menit ya yuk bisa digambar adek-adek semua saya izin of share screen kakak tunggu ya 847 kita cek gambar adek-adek semua cukup pakai kertas ditulis aja gak usah bagus-bagus banget gak apa-apa yang penting gambarnya jelas itu adalah hewan kalau hewan itu hewan apa kalau tumbuhan itu tumbuhan apa ya nanya bisa digambar ya sebisanya bisa gambar hewan bisa gambar tumbuhan ya bisa digambar di kertas gambar di buku tulis ataupun di kertas avs juga bisa iya betul bebas dimana aja tidak masalah yang mati nanti bisa ditunjukkan di kamar hanya gambar tanpa diwarnai ya iya gambar aja pakai pensil juga gak apa-apa yang penting jelas itu hewan mata gambarnya yang jelas ya waktunya hanya lima menit untuk menggambar silakan yang belum menggambar wah ini Mbak Akilah sedang serius menggambar siapa aja nih ya us ya yang sudah terlihat menggambar di layarnya iya us banyak us yang sedang menggambar ini us wah ada adisa ada adisa tuh apple nah ini us ada dia wow us ada dia gambar apa ya itu apa itu ya matanya besar ini hewan kayaknya oh hewan ya apa itu namanya us ada aski yang matanya besar kumbang ya kumbang betul kak us ada dia sudah dia gak mau kalah nih sama anak-anak jagonya ini kalau us ada dia ini coba yang lainnya ayo waktunya tinggal sedikit ya kak ya iya betul waktunya tinggal dua menit lagi deh aduh itu sedia itu sudah ada dia menggambar lalat wow ternyata itu lalat keren sekali dikasih nama ya mungkin anak-anak gambarnya di bawahnya iya barangkali nama nama gambarnya bisa dikasih nak di bawahnya seperti sudah dia boleh boleh alat ditulis hewan apa atau tubuhan apa nah ini adalah dua rohman juga terlihat sedang menggambar dari kelas waktunya kurang berapa menit kak Fadil untuk menggambarnya satu menit lagi oke satu menit lagi ya nak ya satu menit lagi kalau belum selesai ya dua menit lagi gak apa-apa gak masalah ya tambah waktunya bonus ya bonus ya bonus satu menit ya nak dua menit dua menit lagi oke oke wah kelas satu ini semangat sekali iya betul kelas satu Apple nah itu tarah kelas satu Apple sudah kayaknya itu ya oh iya gambar apa ya itu ikan ya oh iya gambar ikan oke keren-keren ya gambarnya satu menit lagi nih selesai betul kalau udah gambar nanti ditayangin di kameranya nih udah benar nih kayak adik-adik yang lain iya anak-anak yang lain semangat oke waktunya habis ya 849 yuk kita tunjukin gambarnya di kamera nanti kakak foto bareng-bareng oke tunjukin di kameranya kakak foto yuk satu dua tiga lagi-lagi yang sebelahnya belum yang sebelahnya belum lagi-lagi satu dua tiga yuk sebelahnya belum oke lanjut satu dua tiga setelah lagi ya oke satu dua tiga oke terima kasih adik-adik semua jadi harapannya adalah kita belajar cepat untuk ya karena waktu akak kasih cepat juga untuk se kreatif mungkin dan se cepat mungkin untuk mengetahui apa aja di sekitar-kitar terutama hewan dan tumbuhan oke kakak izin saya sekian lagi ya karena materinya belum selesai cuma tinggal sebentar lagi kok sedikit lagi oke kita lanjut nah selanjutnya ada gambar yang menetap dan merawat tumbuhan di sekitar kita di kiri itu adalah gambar orang yang tidak bertanggung jawab karena dia menembang pohon-pohon secara sembarangan dan digunakan untuk kepentingan pribadi kalau adik-adik tahu itu banyak terjadi di berbagai belahan dunia gak cuma Indonesia aja nah dan itu berdampak sangat mungkin bagi kesehatan bumi kita karena ya jujur saja banyak polusi semakin banyak kendaraan tapi pemasok oksigen yang kita hirup itu semakin berkurang nah tugas yang baik yang dilaksanakan oleh kakak yang di kanan yang menanam tumbuhan dan ketika tumbuhannya dewasa nanti dia bisa menjadi pensuple oksigen bagi bumi kita ini nah yang selanjutnya adalah gambar bagaimana menjaga hewan ada yang memberi makan kucing memberi makan kelinci merawat pipik dan merawat kambing nah kita jadi manusia juga tidak boleh menyakiti hewan karena hewan adalah makhluk awal takutnya nanti kita dosa nah tadi buat adik-adik yang mudah jawab satu bintang buat adik-adik semua yang mudah gambar juga satu bintang buat adik-adik semua dan kedepannya masih banyak yang bintang-bintang yang bisa adik-adik rai karena itu semangat buat mengikuti segala kelas baik dari haylo baik dari bapak ibu guru sekalian karena kelas-kelas yang adik-ikuti akan bermanfaat bagi masa depan adik-adik semua nah terakhir dari kakak ini ada perlombaan nih sejawa timur jadi hadiannya cukup besar sekitar satu juta gitu nah nanti bisa di screenshot nih atau di foto adik-adik semua caranya gampang banget gak susah jadi pertama adik-adik bisa rekam video cerita selama satu sampai tiga menit dengan pilihan topik pilih salah satu di bawah cerita belajar dan bermainku cerita aktivitas sehatku atau cerita-citaku nah ini adik-adik bebas memilih yang mana yang penting kreatif mungkin dan sekeren mungkin bikinnya biar biar dapat yang terbaik di Jawa Timur nah itu ini diikuti gak cuma Surabaya doang tapi di seluruh area Jawa Timur dan yang kedua upload video di Instagram feeds atau real feed itu yang ini yang foto upload foto dan kalau adik-adik lihat Instagram itu ada kotak-kotak kan yang bisa biasa nunjukin itu namanya feed kalau real feed itu yang macam TikTok yang bisa bikin video dengan caption semenarik mungkin tag at Susu High Love School dan tagar cerita High Love School cerita HSRP Jatim tag nama sekolahmu dan tag 3 orang temanmu dan terakhir sertakan nama nama sekolah dan kelas di captionmu nah itu nanti adik-adik ini bisa banget bikin video ini karena setiap bulan ini ada perlombaannya nah buat bulan Agustus itu baru dimulai dan ditutup tanggal 31 Agustus nanti kalau ada yang mau ditanya nanti ibu-ibu bisa tanya ke Mbak Iva ya selaku PIC kami di ST ini oke bisa di screenshot posternya nanti bisa dikerjakan di rumah oke nanti bisa kita selamat datang ke WAK baik-baik siap selanjutnya dan terima kasih karena sesi kelas AK sudah selesai sampai hari ini semoga adik-adik sehat selalu dan dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala oke kakak izin tamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah luar biasa sekali seraski ya betul sangat menarik sekali ya terima kasih kak Fadil atas waktunya baik sama-sama bu terima kasih juga oke anak-anak nanti bisa diikuti ya lombanya ya lomba cerita challenge ya seraski ya tadi ada tema apa aja tadi cita-cita pengalaman kreativitas ya kak Fadil ya seperti nanti bisa di iya betul nanti mungkin posternya iya betul nanti akan di share di grup biaya ustada aski ya karena hadiahnya sangat menarik jadi akan sangat disayangkan kalau dilewatkan iya oke baik alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan semua materi dari kak Fadil nah ini dia us penampilan yang paling ditunggu-tunggu apa ya usara aski kira-kira apa ya tahan dulu belum ya tahan tahan oke tahan dulu tahan dulu nah kita akan menyaksikan the best performance setiap jenjang oh ini dipilih ya usia jadi setiap jenjang itu dipilih satu the best performance betul dari kelas satu jenjang oh iya betul dari kelas satu sampai kelas enam siap-siap ya anak-anak ya oke penasaran nih seperti apa tampilan mereka tentunya kita mulai dari kelas satu dulu ya usara aski ya oke dari kelas satu the best performance dari siapa ya dari Ahmad Nasir Azah Rawi dari kelas satu jeruk nah performannya kali ini adalah azan usara aski luar biasa sekali ya pasti nanti kita dengar suaranya yang merdu ini iya betul oke ready nak sudah ready nasir sudah ready iya ready inilah adan iya adan iya adan saya iya adan oke siap siap oke silahkan nasir Allah 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih ya lu pernah langsung minum Kelasnya langsung segini Usada Aski minumnya Oke untuk dari kelas 3 ya Usada Aski ya ini jenjangnya Usada Aski Siapa ya kira-kira ya Oh ada Al-Falisa Leffa Ghazali Dari kelas 3 Mars Dengan performanya Dongeng Islami Silahkan Leffa Ayo Reffi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nama saya Al-Falisa Leffa Ghazali Saya dari kelas 3 Mars Saya akan membawakan cerita kisah Nabi Adam Balai Salam Selamat mendengarkan ya teman-teman Cikidam Nabi Adam adalah Manusia pertama yang diciptakan Allah dari tanah Pada waktu itu Allah memerintahkan Semua makhluk hidup di surga Untuk bersujud kepada Nabi Adam Tetapi Iblis malah menolak Iblis berkata Saya tidak mau ya Allah Adam kan diciptakan dari tanah Dan aku dari api Masa aku harus memerintah padanya Akhirnya Iblis diusir dari surga Dan sejak itu Iblis bersumpah Untuk selalu menggoda Nabi Adam Dan keturunannya Pada suatu hari Ayolah coba buah kudi Dicipi sedikit saja Enak Oh please Please Sayu Iblis Akhirnya pada suatu hari Nabi Adam dan Hawa pun terpujuk Memakan buah kudi Nabi Adam dan Siti Hawa dihukum Diturunkan Allah ke bumi Tahun-tahun mereka Nabi Adam berjalan sendirian Di muka bumi Berjalan bertahun-tahun Hingga ratusan tahun Agar bisa bertemu Ibu Hawa lagi Hawa pun sama seperti Nabi Adam Sendirian telan menyusuri bumi Agar bisa bertemu Nabi Adam kembali Masih sekali ya teman-teman Hmm Nabi Adam dan Ibu Hawa mendapat hukuman Allah Dari Allah Akibat termakan bujuk rayu Iblis yang terkutuk Mereka jadi terpisah bertahun-tahun Hingga ratusan tahun Dan saling mencari Sampai akhirnya mereka bertemu di suatu tempat Yang bernama Jabal Rahma Setelah itu mereka mempunyai banyak keturunan Seperti kita sekarang Alhamdulillah Sekian dongeng dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Keren sekali Leva ini nanti bisa direkrut Sama tim literasi Buat lomba dong Ini cocok sekali Kaling story juga bisa Oh iya betul Kaling story Oke Selanjutnya anak-anak Kalau tadi dari jenjang kelas kecil Sekarang dari jenjang kelas besar Yang tentunya pasti lebih meriah lagi ya Ustaz Aski ya Pastinya gak kalah seru dari kelas kecil Betul sekali Dari kelas 4 Ustaz Aski Siapa ya kira-kira Dari kelas 4 Kita panggil saja Ananda Akila Naufa Azakira Dari kelas 4 Aglonema yang akan menampilkan Menyanyi Mbak Cila Cila bisa dinyalakan dulu nak Mikrofonnya Sudah Ready ya Cila Cila bisa dinyalakan dulu nak Cila bisa dinyalakan dulu nak Cika cukup Hid tempat Ayo maju Ayo maju Ayo maju Maju Ayo maju Maju selamat menikmati 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 oke 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 kita tunggu oke oke kita tunggu Indonesia Indonesia selamat menikmati selamat menikmati tempat tempat selamat menikmati selamat menikmati tempat tempat selamat menikmati selamat menikmati lagu lagu tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ustaz Ustaz Arif selamat menikmati selamat menikmati oke iya Lomba peringatan Gebiar Muharram dan kemerdekaan Dengan kelas 1 Oke lanjut Untuk yang pertama Yaitu Lomba Gebiar Muharram Gebiar Muharram Dengan kelas 1 Untuk suara dari Kelas 1 Semangka Untuk Lomba Adhan Juaranya ada diraih oleh Ananda Muhammad Atta Razga Baik Kemudian yang kedua Lomba Ikoma Diraih oleh Ananda Evelyn Zakiyah Rafifa Selanjutnya Lomba membaca Surat Al-Fatihah Diraih oleh Ananda Aisyah Al-Azrah Dan Ananda Farhan Farhan Zikiyah Ya untuk Kelas 1 Semangka Saunya Kelas 1 Melon Ya dari Kelas Melonisti Yang Melonisti Untuk Lomba Adhan Diraih oleh Ananda Arjuna Arjuna Zenobio Aulia Selanjutnya Lomba Ikoma Ikoma Diraih oleh Ananda Kaila Asra Humairah Selanjutnya Selanjutnya Untuk Lomba Membaca Surat Al-Fatihah Diraih oleh Ananda Muhammad Iksan Jalaluddin Nabilah Nabilah Ramadhani Kemudian Untuk Juara Dari Kelas 1 Jeruk Kelas 1 Jeruk Lomba Diraih oleh Ananda Ahmad Nasir Azhahrawi Yang tadi Sudah Perform Ya Mudah-mudahan Besok Ramadan Mau Berkenan Mau Berkenan Berkenan Adhan Maghrib Jam 4 Ya Kemudian Lomba Ikoma Diraih Aisyah Nareswari Oktania Kemudian Lomba Membaca Surat Al-Fatihah Diraih Yang baca Surat Al-Fatihah Diraih oleh Ananda Astama Razin Resmawan Dan Ananda Zidna Rahma Iksan Ustaz Terakhir 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 Selanjutnya Ada Juara Dari Kelas Apple Lomba Adhan Diraih Ananda Genji Fauzan Al-Ghazali Lomba Ikoma Diraih Oleh Ananda Nara Arselia Laudia Sedangkan Untuk Lomba Membaca Surat Al-Fatihah Diraih Oleh Ananda Aisyah Aisyah Sazia Az-Zahra Dan Ananda Asgadina Al-Fanani Selamat Selamat Lanjut Ustaz Untuk Juara Agustus Lomba Lomba Kemerdekaan Untuk Di Pantun Terus Nanti Terakhir Ada Pantun Dari Kelas 1 Semangka Lomba Membaca Teks Pancasila Diraih Oleh Ananda Elmaira Kirani Larasati Dan Ananda Ahmad Nazmi Sahih Selanjutnya Lomba Menyanyi Laku Hari Kemerdekaan Hari Merdeka Diraih Oleh Ananda Muhammad Azrir Arrayan Dan Ananda Nailun Naja Sahla Aunil Aunila Aunila Aun Yeay Ya Ya Z Kemudian Dari Kelas Melonisti Lomba Iya Melonisti Misada Melon Manis Dan Baik Hati Lomba Membaca Teks Pancasila Diraih Oleh Ananda Fataryano Albiansa W Karena dari Gersik W Ya Coba Dari Madura Mungkin M Dan Ananda Quena Calya Pramarista Dan Lomba Menyanyi Lagu Hari Merdeka Diraih Oleh Ananda Muhammad Zidane Arkan Dan Dan Ananda Raisa Dianov Mubarok Ini Nurun Niki Sang Maestro Sang Maestro Nah Sekarang Kelas 1 Ceruk Lomba Membaca Teks Pancasila Diraih Oleh Ananda Queen Lee Evelyn Ananda Ananda Muhammad Nibras Kuti A Mungkin Jangan Arief Ya Nggak Tahu Siapa Kemudian Lomba Menyanyi Lagu Hari Kemerdekaan Diraih Oleh Ananda Adhifa Afsin Apa Miesa Jadi Miesa Dan Ananda Muhammad Zais Ato'illah Yeay Tahan Satu Jero Satu Lagi Satu Lagi Dari Kelas Epo Ini Epo Lagu Epo Langi Belangi Alangka Indamu Oke Lomba Membaca Teks Pancasila Diraih Oleh Ananda Kenichi Arohman Alendra Dan Ananda Mahira Saliha Ghaniyah Dan Lomba Menyanyi Lagu Hari Merdeka Diraih Oleh Ananda Muhammad Zaki Ahnaf Dan Ananda Ceril Syakura Rahmani Yeay Yeay Ya pantun Mustadah Parian 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 Oke Ya Yuk Painten Kelantan Delo Cakap Semanten Pengumuman Kuloh Hendak Tung 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 Selan Selanjutnya Untuk Jenjang Kelas 2 Silahkan Kelas 2 Didengarkan Semuanya Ya Yang akan Dibatukan Oleh Ustazah Siti Mari Atau Sera Tiwi Sera Tiwi Oke Sera Tiwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Nggak bisa pantun Nggak bisa Harian Jadi Memutihkan Semangatnya Mana Semangatmu Ini Semangatmu Yes 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 Tadi kan Pasukan Kokam Ya Kalau ini Pasukan Apa Ustazah Tiwi Baiklah Alhamdulillah Mengizinkan Ustazah Tiwi Untuk Hadir Mengumumkan Pemenang Ya Kebiar Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-76 Dilaksanakan pada Hari Kamis dan hari Jumat Mekan kemarin Saya akan Umumkan Lomba Gebiar Muharram Penampilan terbaik Lomba Tartil Quran Surat Atta Kasur Dari Dari Kelas Ar-Rahman Tartil 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 Maulana Putra Dimas Wey Selamat Dan Al-Mahira Medina Kiranti Tartil 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 Muhammad Fati Abri Samrizki Atau Brian Dan Raisa Shafa Ashkia Ridho Selamat Alhamdulillah Next Selanjutnya Dari Kelas 2 Ar-Rahman Tartil Tartil Yaitu Selamat Kepada Arman Zayan Arif Dan Wah ini Bukan Ananya Tartil Tartil Selamat Arman Dan Siva Dari Kelas 2 Ar-Rashid Pet Pet Siapakah Yaitu Naradi Purbah Wisesa Dan Hanis Shafia Ar-Rumi Selamat Selamat Hadi Dan Hanis Selain Lomba Tatil Ada Lomba Kreasi Poster Tema Satu Muharram 14 43 Hijri Karya Terbaik Dari Kelas 2 Ar-Rahman Yaitu Tit Tit Nah Selamat Kepada Abimana Arkand Danur Dara Dan Afrika Aisyah Putri Selamat Selamat Abimana Afrika Karya Terbaik Dari Kelas 2 Ar-Rahman Poster Terbaik Yaitu Teter Atta Rasih Sabinul Hak Dan Kansa Al-Yakinanti Selamat Selamat Atta Dan Kansa Dari Kelas 2 Ar-Rauf Karya Terbaik Kelompok Kreasi Poster Teter Terit Selamat Kepada Alishan Nur Az-Zahra Dan Alishan Prosed Selamat Al-Farou Kreasi Terbaik Kelompok Poster Dari Kelas 2 Ar-Rashid Tit Selamat Kepada Muhammad Jibril Arun Ar-Rashid Dan Chiara Natania Satriadi Selamat Selamat Dan Kepada Selanjutnya Untuk Masih Peringatan Lomba Kemerdekaan RI Kelas 2 Menyanyikan Lagu Nasional Ada 3 Pilihan Ada Hari Merdeka Ada Garuda Pancasila dan surat-surat berkendirian berikut penampilan terbaik lomba menyanyi lagu nasional dari keras 2 Arrahman siapakah itu Wow keren dari kelas 2 Arrahim penampilan terbaiknya selamat kepada Muhammad Afisina Rahmatullah dan Faiza Agata Atalia selamat enak dari kelas 2 Arrahim eh liru selamat kepada Aulia Hafizina dan Davina Astiara Pramesti wih 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 selamat Davina lupna tadi ya yang tampil ya tadi ya dari kelas 2 Arrahim inilah pemenangnya yaitu Muhammad Raza Irfani A dan next one Hai Jalisa Mira Wah sama-sama Anya ini ya Oke selamat nah untuk selanjutnya karya terbaik lomba kreasi bahan dasar gaur ulang ya eh temanya cinta lingkungan cinta Indonesia karya terbaik dari dua Arrahman yaitu tweet 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 siap kepada Alisa Muthiaris Tis Queen ya oke dan Isdiher Marques Rinjani Queen Quest Queen dan Quest ini kembar ya kayaknya Queen dan Quest karya terbaik dari dua Arrahim tweet 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 Selamat kepada Ashbala Mika Kinanti dan Kendira Akilah yeah Ya Rahim selanjutnya dua Arruf karya terbaiknya yaitu pemenangnya tweet 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 Selamat kepada Asfara Surya dan Abiyu Ashraf Shandana Arsya. Selamat menaruhmu. Dari kelas Yua Arashid, yaitu pemenangnya Tweet, 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 Tweet. Selamat kepada Khaila Wanika Marlen. Marlen. Marlen, Khaila Wanika Marlen, dan Muhammad Muhyiddin Atau'illah. Oke, selamat. Oke, sudah habis sesuatu. Sudah, bagi yang belum mendapat bonus dari Allah, jangan khawatir. InsyaAllah masih ada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustada Tiwi. Selamat ya untuk anak-anak-anak-anak yang belum dapat juara tenang, Ustada Aski ya. Tidak usah khawatir, masih banyak lagi lomba-lomba yang akan kita adakan lagi. Tetap bisa ikut berpartisipasi, Ustada. Oke, betul. Selanjutnya ini pengumuman dari jenjang kelas tiga oleh Ustada Hanim. Iya, betul. Ustada Hanim. Ustada Hanim. Ustada Aski dan Ustada Nita. Oke. Silahkan Ustada Hanim. Ya, terima kasih kesempatannya. Oke, semuanya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini usah layar yang tampak dari kelas tiga. Ini sudah mulai antusias menunggu pengumuman juaranya, betul. Pengumuman penangnya. Oke, untuk kelas tiga, mungkin nanti tampilannya dari kelas tiga akan berbeda dengan kelas satu dan kelas dua nanti. Ustada Hanim nanti akan menyebutkan, menampilkan sebuah video. Jadi nanti siapa ini yang kemarin sudah mengikuti lomba dan yakin untuk jadi pemenangnya, coba diperhatikan video yang akan ditampilkan nanti ya. Oke, dengan membaca bismillahirrohmanirrohim, berikut adalah video pengumuman lomba keberkara khususan jenjang kelas tiga. Dan kita hapusin juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat untuk anak-anak hebat dari kelas tiga, baik dari kelas tiga Merkurius, Venus dan Mars. Ini Ustaz-Ustaz dari kelas tiga kemarin ini luar biasa. Ustaz-Ustaz yang ada di kelas tiga sangat susah sekali menentukan pemenangnya. Padahal itu kemarin belum semuanya berpartisipasi ke lomba, Ustaz. Jadi ada beberapa yang belum bisa, ya betul, karena saking kerennya jadi cukup susah juga juri-jurinya dari kelas tiga ini menentukan. Oke, sebelum... Oke, ya Ustaz, mungkin itu sebelum Ustaz akhiri, sebelum Ustaz mengucapkan salam, ada sedikit semangat untuk anak-anakku di kelas tiga. Terima kasih. Kain ditenun menggunakan benang. Diolah pengrajin jadi bahan pakaian. Setiap lomba itu pasti ada pemenang. Kalau kalah, ayo kita jadikan sebagai pembelajaran. Oke, semangat untuk kelas tiga ya, yang jadi pemenang selamat. Untuk yang belum menjadi pemenang di kesempatan kali ini, Ustaz yakin masih banyak kesempatan yang lainnya. Terima kasih Ustaz dan Nita, Ustaz Azki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Pantunya keren sekali. Iya, bisa mengalahkan Ustaz Arief itu ya. Ustaz Arief. Oke, selanjutnya Ustaz Azki dari kelas besar. Ini pasti lombanya tadi juga keren-keren ya Ustaz Azki. Lebih keren ini kayaknya Ustaz dan Nita kelas besar. Oke, dari kelas empat. Jenjang kelas empat ada Ustaz Rika. Halo Ustaz Rika. Oke, Ustaz Rika. Terima kasih Ustaz Azki, Ustaz Danita. Oke Ustaz Rika. Silahkan Ustaz Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya pasti sudah menantikan pengumuman lomba dari jenjang kelas empat ya. Terutama ini untuk anak-anak kelas empat. Untuk juara lomba kebiarmu haram dan Agustusan dari jenjang kelas empat. Pemenangnya adalah jenjang-jenjang-jenjang siapakah ya. Untuk lomba pertama ada The Story of Proverbs. Kemarin ini semuanya hebat-hebat semuanya. Tapi tentu saja Ustaz Ustaz memutuskan ada dua pemenang dari setiap kelasnya. Yang pertama dari kelas Sansifera. Yang terbaik pertama diraih oleh Ananda Asha Fatuddin Gaisan. Dan terbaik kedua diraih oleh Ananda Sania. Gaisan dan Sania, selamat. Selamat. Selanjutnya dari kelas empat aglunema. Diraih oleh Ananda Akila Naufa Azakira. Dan juga oleh Ananda Rayan Fariski Setiabudi. Yeay. Dan Raya. Dari kelas empat anturiu. Siapakah ya. Yeay. Ada Bagas, Wiratamat, Aguh S. Dan juga Ananda. Weay. Nova, Rianza, Isselo. Selamat ya. Selanjutnya untuk Romba Islamic New Year Poster. Wah, ini karyanya bagus-bagus semua Ustaz Ustaz. Terbaik pertama diraih oleh Ananda Ardavan Setia Dirham. Dan terbaik kedua adalah Ananda Razan Altaf Gaisani. Yeay. Selamat ya dari Sansevera. Dari kelas aglunema. Diraih Ananda Rakwela Kansa Ramadhani. Dan juga suara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Naufa Ali. Selamat untuk Ananda Karwela Ali dari aglunema. Dari kelas empat anturiu. Selamat Fahmi Audrey dan juga Ananda Zahra Ratifah. Selamat buat Ananda Audrey dan Zahra. Selanjutnya untuk Lomba Akustusan. Di kelas empat kemarin untuk Akustusan ada Lomba Nasional Time Song Competition. Dari kelas Sansevera, pemenangnya adalah Muhammad Koli Hulfalah Huli dan Nahan. Dari empat Sansevera. Dan juga Ananda Amira Dia. Dari kelas empat aglunema. Suara pertama diraih Ananda Akila, Naufa, Al-Zakira. Dan juga Ananda Muhammad, Fadil, Awaludin, Karim. Selamat buat Ananda Cila dan Fadil. Selamat datang. Selamat datang. Dari kelas anturiu ada Ananda Madinara Naziza Umar. Dan juga Ananda Azalia Mersiana Zahira. Selamat buatan semuanya. Dan lomba berikutnya adalah kuis kemerdekaan. Kuis kemerdekaan untuk kelas Sansevera. Juara satu diraih oleh Ananda Siapakah ya? Ananda Maritza Atayaf Hasan. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Ahmad Jafa Fahri Al-Farabi. Dari kelas empat aglunema. Dari kelas empat aglunema diraih oleh Ananda Ahmad Fahri Faliandra. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Rakuela Kanza Ramadhani. Selamat buat Fahri dan Fahri dari kelas empat aglunema. Dari kelas empat anturium selanjutnya. PKN juara satu diraih oleh Ananda Fahriah Raisa Amani. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Naflah Aisy Syarif. Selamat ya buat para pemenang. Yang lainnya tetap semangat. Mesti banyak kesempatan. Kalian bisa menjadi juara. Semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Rika. Terima kasih Ustaz Danita Ustaz Aski. Kelas empat. Dan selanjutnya ini dari jenjang kelas lima. Pasti tidak salah seru ya oleh Ustaz Umi Syarifah. Sebagai ketua kanjang kelas lima. Hai Ustaz Umi. Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya. Hai Ustaz Umi. Assalamualaikum. Ustaz Aski. Waalaikumsalam. Kepada Umi. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Salam. Selamat pagi. Sama-sama dulu. Mana nih suaranya kelas lima. Yeay. Kelas lima kan. Ya. Ya. Ini semua. Udah nunggu-nunggu ini. Pasti semua yang di rumah itu kelas lima itu. Ustaz Danita. Juga anak-anak kelas lima. Untuk pengumuman lomba. Pekan Muharram. Dan juga Agustusan. Di jenjang kelas lima. Akan ditampilkan video. Wah, kayak kelas gigit aja sih. Iya, betul. Wow, lebih keren katanya. Al-Halili. Al-Lifa Maisha. Al-Kushi. Ananda Rahmat Ibrahim. Dan Keisha Sakila Harun. Al-Basih Al-Maira Anindita. Dan Rafran Aydin Pratama. Lomba kedua. Lomba resensi film islami. Al-Lifa Maisha Nabilah dan Kuwaisya Putri Al-Aqsi. Al-Kushi Muhammad Arya Dimantara dan Lisia Al-Mahira Putri. Al-Basani Fahmi Al-Din Hustain PW dan Nyan Sapa. Lanjutnya Lomba 17 Agustus. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Lomba pantung. Hal yang mengenai pemindahan kekuatan. Al-Halili. Naila Ataia Misrim Nabilah. Selenggara TV. Al-Kushi. Allah Al-Kushi. Dan Naila Nabilah. Dan Dalapan. Dan Kesi Kadir. Dan Dalapan. Lomba papan. Lomba pantung. Keren, keren. Keren, keren. Terus belajarnya kelas 5. Terus ada kelas 5, top. Oke, sudah seru, Mi. Tadi pemenang dari lomba-lomba yang ada di kelas 5. Ini saya ada sedikit pesan untuk anak-anak kelas 5 dengan pantun, Ustadzah. Makan coklat di malam hari. Tidak lupa menggosok gigi. Untuk anak-anakku kelas 5, Al-Halili, Al-Fusi, dan Al-Batani. Kalian semua selalu dihati. Keren, Ustadzah, Mi, pantunnya. Ustadzah, punya saingan banyak ya. Iya, betul. Oke, selamat tangan untuk anak-anakku kelas 5. Selamat, Ustadzah. Selamat untuk para juara. Oke, sekarang jenjang yang terakhir, Ustadzah. Yang ditunggu-tunggu ini kayaknya. Karena yang paling akhir, Ustadzah. Yaitu dari kelas 6. Ada Ustadzah Asia. Halo, Ustadzah Asia. Ustadzah Asia. Oke, Assalamualaikum, Ustadzah Nita. Ustadzah Asia. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, di sini Ustadzah akan mengumumkan the best dari tiap kelas di jenjang 6. Oke, sebelumnya. Oke, untuk perlombaan yang ada di jenjang kelas 6 kemarin, ada 4 lomba ya, nak ya. Nah, pasti kalian masih ingat perlomba apa saja. Yang di hari Senin adalah lomba tentang peringatan Hari Besar Islam. Dan yang di hari Selasa adalah lomba tentang peringatan Hari Besar Nasional, yaitu Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ada pun lomba-lomba yang telah diadakan oleh jenjang kelas 6. Yang pertama adalah adhan dan ikomah. Kemudian yang kedua adalah missing verse atau sambung ayat. Nah, yang ada di Jus 30 karena persiapan untuk munak-unak. Kemudian lomba yang ketiga adalah pamer, yaitu pantun kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah lomba 6th grade Got Talent yang tadi sudah dinyanyikan oleh salah satu juga. Nah, sekarang siapakah juara di tiap kelasnya ya, kira-kira? Nah, kita lihat setelah ini. Untuk lomba yang pertama, adhan dan ikomah dari kelas Ki Bagus Hadi Kusumo, yaitu Kenis, dan yang kedua adalah Mbak Nadia. Ustazah ulangi, yang pertama adalah Kenis Haufan Hazza Al-Rashid, dan yang kedua adalah Feiza Nadia Az-Zahran. Kemudian untuk kelas, itu untuk kelas Ki Bagus Hadi Kusumo. Untuk kelas Kasman Singo Dimejo adalah Adhan Mas Fahreza Huga Zafif Afrian, dan yang ikomah adalah Mbak Sani Anindya Artanti. Selamat, selamat ya. Nah, untuk kelas Jenderal Sudirman ini sekarang, siapakah kira-kira? Oke, untuk adhan dan ikomah kelas Jenderal Sudirman, adhan yaitu Mas Radinta Sidki Gaisani Rezano. Kemudian untuk yang ikomah adalah Akilah Calya Anadova. Yeay, selamat. Itu adalah pemenang juara lomba adhan dan ikomah di tiap kelasnya. Nah, setelah ini ada pemenang lomba dari Missing First atau sambung ayat. Nah, siapakah kira-kira melanjutkan ayat dari Tia Yang Ustazah QL melanjutkan ya? Ada beberapa ini. Yang pertama, dari kelas Ki Bagus Hadi Kusumo, yaitu... Oke, sebentar ditunggu siapakah dia duduk ini ya. Nah, Mas Dayang, Mas Dayang, Mas Dayang, Mas Dayang, Mas Dayang, Mas Dayang. Itu yang pertama. Kemudian juara keduanya adalah... Mbak Azar Awliya Dinaya atau Naya. Yeay, ya. Semoga keduanya adalah sambung ayat dari kelas Ki Bagus Hadi Kusumo. Dilanjutkan dari kelas Kasman Singudimejo adalah... Siapakah dia? Nah, yang pertama. Atau Raffiq Iqtani. Kedua adalah... Ersya Rizkia Aulia. Selamat untuk Ersya Dara. Selamat untuk Ersya Dara. Selamat untuk Ersya Dara. Oke. Kemudian untuk kelas... Jenderal Sudirman. Nah, siapakah kelas Jenderal Sudirman ini ya pemenangnya ya? Apakah Boys dan Girls juga? Nah, yang pertama adalah Sabrina Mas Ayu Alena. Dan yang kedua, juara kedua... Khaira Adhifa Putri. Selamat untuk Sabrina dan juga Khaira. Oke. Itu adalah untuk pemenang dari lomba Missing First. Atau sambung ayat. Nah, sekarang adalah lomba Pamer. Pantun. Identik dengan siapa itu ya? Jarjit ya, Usada. Iya, Jarjit. Jarjit, Usada. Oke, dari kelas K bagus. Hadiku semua. Suara satu yaitu... Aftarina Zahra Maghribi. Selamat untuk Zahra. Dan juara dua adalah... Finda Kalista Putri. Selamat untuk Zahra dan juga Putri. Selamat untuk Zahra Maghribi. Selamat untuk Zahra. Selamat untuk Zahra. Selamat untuk Zahra. Juara dari kelas Jendral Sudirman. Yang pertama adalah... Kailah Mumtazah Muzakir. Selamat, Kailah. Selamat. Dan yang kedua adalah... Mohamad Akbar Fadillah Saputra. Selamat, Fadillah. Dan Fadil. Yang pertama adalah... Juara untuk Lomba Pamer. Sekarang yang terakhir adalah... Lomba Sixth Grade Good Talent. Nah, siapa saja kah juaranya? Pertama dari kelas... Ki Bagus Hadi Kusumoh adalah... Kailah Feiza Nurina... Maaf ya, Naya itu kurang M. Oh iya. Dan yang juara kedua adalah... Ayu, siapakah kira-kira ini? Ayo, ayo. Mas, Muhammad, Ibra. Luar biasa. Muhammad, Kailah, dan Ibra. Lomba Sixth Grade. Lomba Sixth Grade. Kasman Singo di Mejo. Sudah, Nita pasti penasaran dengan suaranya Mas Ibra ya. Juara satu dari kelas Kasman Singo di Mejo. Selamat, Mamira. Dan yang kedua adalah... Sani Amindia Artanti. Selamat, Sani. Amiradani, Sani. Tadi hanya Mas Ibra ini ya. Kira-kira dari Jenderal Sudirman siapakah suaranya? Kita lihat. Oke, yang pertama adalah... Jenderal Sudirman siapakah? Juara kedua adalah... Akilah, Calia, Anta Dova. Selamat untuk kejadian Akilah. Akilah. Jua keseluruhan caliga itu adalah juara-juara dari kelas... Juwet ya, Us itu sama Ibra, Us. Ibra, oh iya. Jenderal Sudirman siapakah suaranya sepertinya. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Usada menutup pengumuman penjang kelas 6 ini, Usada juga gak mau kalah dengan Usada-Usada yang lainnya. Usada juga punya pantun untuk kalian semuanya ya. Oke, silahkan Sudirman siap. Saingan sama Usada Arif ini kayaknya. Banyak, Usada Arif mohon maaf ya. Suara pisang cukup setandar. Warna kulitnya kuning-kuning. Biarkanlah di perlombaan kesabaran hati kita yang menang. Semangat merdeka. Terima kasih, Usada Arif mohon maaf ya. Selamat menikmati ya. Oke, Alhamdulillahirrohabilalamin. Anak-anak tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, Usada Arif mohon maaf ya. Bagi anak-anak yang tadi mendapatkan juara, selamat ya. Tapi bagi yang belum mendapatkan juara, kalian tenang saja ya. Tidak boleh berkecil hati ya. Betul sekali, Usada Nita. Karena mereka tetap juara di hati kita semua. Tentunya, Usada Eski. Baik, sebelum Usada tutup acara ini, mari kita membaca doa yang akan ditimpin oleh Ananda Muhammad Arya Bimantara dari kelas 5 Al-Qushi. Kepadanya disilahkan. Arya. Mas Arya. Oke, bisa dinyalakan nggak? Bisa. Get ready, friend. After we study, let's pray. A'udhu bid'i. A'udhu bid'ubillahi minasaitu nirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Fatihah 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 punya hebat luar biasa